Halo ko friends, jika melihat soal seperti ini, hal yang pertama harus dilakukan adalah menentukan apa saja yang diketahui. Diketahui, sebuah kapal menembakkan gelombang ke dasar laut melalui oscilator dan menerima gelombang pantulannya 4 per 15 second kemudian. Artinya T sama dengan 4 per 15 second. Kemudian, tepat rambat gelombang bunyi di air laut adalah 1500 meter ke second. V sama dengan 1500 meter per second. Kedalaman laut adalah, nah sekarang kita gambarkan, misalkan ini adalah kapal dan disini ada dasar laut. Jarak dari kapal ke dasar laut kita anggap sebesar S. Nah jadi kapal tersebut akan memencarkan gelombang ke bawah hingga mengenai ke dasar laut. Kemudian, dasar laut memantulkan gelombang tersebut kembali ke atas dan ditangkap oleh kapal. Sehingga, jarak yang ditempuh oleh gelombang adalah 2S. Sama dengan V dikalikan dengan T. Nah, S sama dengan V dikalikan dengan T dibagi dengan 2. V adalah 1500, T adalah 4 per 15, dibagi dengan 2. Sehingga kita akan mendapatkan 200 meter. Jadi jawaban untuk soal ini, kedalaman laut adalah A, 200 meter. Sampai jumpa di soal berikutnya. Sampai jumpa di soal ini.